hai 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 hey what's up vips welcome back again with me Jack Hells in here balik lagi bersama gue Jack Hells dan gua kali ini bermain-morn dan berwar pen untuk hari ini rencananya gua kan kemarin di Tulga udah gua tak lukin dan Hai gua pingin pindahin eh apa namanya Hai tempat eh ini gua ya apa namanya tempat Hai apa namanya markas markas utama markas utama gua di eh ini Tulga hai 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 dan ini kita masih bertarung dengan fight the herihanat sama Hai gua nggak tahu ya kok tiba-tiba Vigir ini nyerang jadi eh Hai mereka declare war sama kita kayaknya salah satu dari anak buah kita nyerang mereka Hai Oke jadi sebelum kita mulai gamenya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah jangan lupa untuk follow ikannya the check out the check out official sampai gua posen ingetin itu dress Oke langsung aja sih er gua pingin ini karena ada turnamen eh gua rencananya pengen ikut turnamen itu sih Hai ya mungkin gua akan rekam sekali-kali lah biar enggak dikira citar gua ikut raman atau apalah biar kalian gua kasih tips trik dikit-dikit lah sama turnamen ini kalau kita dapat senjata apa gua kasih tips dan trik tentang senjata itu ya mau ngasih tips trik tapi belum-belum udah friendly fire aja jadi ini kan kita pakai archer selalu eh kalau kalian ini ya apa namanya jarak dekat ini selalu pakai first person Oke tapi kekurangan dari first person kalau pakai archer kalian enggak bisa nengong ke belakang nah kayak gini kan tiba-tiba di sebelah kanan ada orang dan selalu pastikan kalian bidik kepala mereka karena sebenarnya itu paling gampang bidik kepala mereka terutama kalau jarak dekat terutama kalau jarak dekat demikinya sih kalau pakai art apa bow atau panah yang kayak gini tuh enggak terlalu gede Hai malah lebih gede di musiknya cepat Hai Anjir kok bisa gitu oke guys Oh gua baru tahu kalau gue baru inget udah beberapa hari nggak main soalnya sih lupa jadinya nyawa gua lihat bar yang ini pojok kanan bawah ternyata segitu sementara tips gua kalau pakai Javelin dengan gua pakai apa throwable Javelin ya senjata lempar Javelin dan itu headshot satu itu sebenarnya enggak perlu harus tepat sasaran gitu sih yang penting kalian nah apa ya kayak ngira-ngira apakah itu udah eh udah pas atau enggak bidikannya ngebidiknya itu pastiin kalau mereka apa sih musuh maju di di depan untuk apa namanya taruh aim yang ada di tengah itu targetnya agak maju ke depan ya kayak kalian kalian main game shooting biasa lah pastiin kalau kalian main itu apa namanya di ada majuin untuk aimnya ya mati lagi karena Hai ini gua Hai nyawa gua segitu Hai pastiin kalau kalian pakai shield manfaatin jangan sampai enggak kepake shieldnya memang sih durability shield untuk eh turnamen itu paling ya paling lemah bisa dibilang Hai kalau pakai jelek itu memang sulci apa namanya karena eh bisa dibilang Javelin itu kayak nggak bisa kalian prediksi kayak apa tembakannya itu karena memang sedikit ngasal beda kayak rohan masih bisa ya masih bisa lah kalau diatur-atur gitu bisa kena headshot pula kalau Javelin itu atau throwable item lain kayak pisau atau batu itu sebenarnya agar bisa dibilang agak random sih Iya kalau untuk tingkatan damage ya mungkin ini menurut gua tiap senjata pasti beda tingkat damage-nya yang paling tinggi menurut gua damage paling tinggi itu full arms ya kalau kalian tahu pakai full arms apalagi kalau kalian posisinya coach 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 damage itu damage-nya bisa sampai ratusan langsung bunuh orang bisa cuma kesulitan pakai full arms itu kalau kalian enggak terbiasa cara pakainya ya pasti sulit semua senjata sih gitu cuma memang emang sulit sih pakai full arms itu yang kedua itu two-handed weapon two-handed weapon itu yang pegangnya tangan dua senjatanya nggak bisa pakai tangan satu dan nggak bisa pakai perisai eh kalau tuh headed weapons itu eh bisa dibilang kita lemah di pertahanan kita karena eh kita nggak pakai perisai kita nggak pakai apapun yang sis eh yang kita pertahani kita cuma pakai senjata itu aja untuk bertahan untuk pairing pairing apa ya untuk nyegah serangan karena kalian enggak bisa pakai perisai tangan biasanya tuh ended weapon tuh kayak eh kapak yang gede banget terus kayak eh greatsword itu rata-rata itu yang itu yang itu yang tuh andet weapons itu biasanya harganya sih ya mahal juga karena demiknya juga output demiknya gede dan eh yang kedua menurut gua yaitu crossbow demiknya itu bisa sampai 7080 tergantung armornya musuh juga eh crossbow itu eh pintar-pintar ini sih nempatin posisi karena eh reloadnya crossbow itu lama banget sampai setahun bisa mungkin krusbow itu eh untuk reloadnya jaring musuh level up Oke upgrade skill Hai intelligence lagi wonder treatment sama mungkin ya apa ya Hai ya apa ya Aaron flash lah kenapa kok gua kagak terlalu suk pakai des maksudnya kenapa gua kok terlalu sering pakai crossbow itu karena ya memang itu sih bidikannya terlalu apa lebih tajam lebih tajam dan lebih eh siplah daripada bow itu sendiri dan tekanannya itu lebih bisa bikin apa demik itu lebih gede itu sing yang buat gua pakai krusbow terus-terusan itu kemudian memeluk Hai server chief kita ini mau beli apa ya tools kalau nggak salah hai 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 gua beli dua deh jaga-jaga sama gua mau beli velvet velvet atau apa itu namanya Hai kek kastil aman sih Hai gua takut ini aja dah di start kena oke kita serang kita serang di start Hai lima jam cepet sih Hai suksip ada deshafi pula bantu kita Hai gua pingin ini siapa namanya Hai eh beli velvet buat it ini apa buat pindahin ibu kota Hai tapi kita posisinya diserang terus sama hergit hana sama viger Hai viger masih belum tahu sih tapi mereka diklar war sama kita Hai gua nggak tahu apakah Hai mereka siapa yang mulai dulu cuma siap posisinya agak berbahaya sih Hai soalnya viger ini bangkit-bangkitnya mereka ini Hai kalau enggak Hai tepat dikit itu Hai bahaya ini kita Hai gua juga salah belum belum ini pula apa namanya enggak gua hai 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 atur pula ini persenjataan gua Hai terlalu terburu-buru seperti biasa kawan-kawan Hai eh eh siapa tadi tembak-tembak itu Hai North veteran kita mati satu ini kita ada liesnya kan hunters Hai kok punya kita semua itu kayaknya yang mati Oh enggak sih Hai kalau crossbow itu pasti ah siapa sih yang ngebai itu Hai viger guard kayaknya punya kita mati satu hai 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 harus nih crossbow ini harus mati dulu sih Hai crossbow nya rodok itu emang bener-bener bisa dibilang bener-bener gila sih masalah hai 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 the damage-nya masalah Hai eh Hai pertahanannya Hai akurasi mereka ya eh bisa dibilang cukup bagus dibanding mercenary apa mercenary crossbowmen atau suadian sharpshooter itu kebisa dibilang lebih bagus rodok ya Hai mereka kayak lebih gimana ya bisa dibilang lebih bagus dalam semua hal lah kalau rodoks terutama pertahanan sih maksud gua pertahanan lebih bagus eh iya jatuh kok mati semua Hai konok semua sih Hai tidak gua enggak ekspektasi enggak 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 nyangka sini kok bisa segitunya hai 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 Kenapa tau gua buruk ya elah Kenop kita mati berapa lima orang terus belanja manjir Oh iya kenok situ tadi saat yang siapa tadi eh kleti kleti tadi mat keno kalau nggak salah itu problemnya dari situ tuh ini camp defender enggak punya apa-apa kok maju dulu sialan sesuai dia naik enggak pakai perisai eh yes itu satu enggak pakai perisai satunya kenapa pakai perisai Hai hadungan kenokan itu ke defendernya Oh kok dokteran Spearman crossbowmen North veteran arsonnya lumayan juga ini punya teman kita ini swadian night mati punya kita Astaga mesti pasukan gua yang selalu mati oke tinggal tujuh orang udah pasti menanglah gua ini kepingin ganti armor sih masih belum tapi masih belum nunggu armor yang memang cocok mau beli tapi takut uang berkurang dasar memang mata duitan aduh enggak kena person recourse Bowmen punya kita kalau nggak salah itu tinggal satu orang bodoh amat nah mumpung nggak mati hai 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 Ayo lah mana ini ditutup lo oke menang ini tadi kasih siapa ya di Shafie kalau nggak salah gua memutuskan untuk ngambil hergit ya beberapa orang dari hergit karena kita perlu pasukan banget ya leather glove wuuu lumayan leather glove nya kita ambil ini kita ambil terus kita jual gua kasih ke ke siapa ya Lord Asugan aja ya memperbaiki ah iya gua lupa kalau ada rasa iri kalau kalian kasih salah satu kastil ke salah satu ini kalian apa namanya salah satu orang kalian itu bisa dibilang ada salah satu orang yang akan iri dan kita harus pinter-pinter ini ya manage itu kelemahnya kalau pakai punya orang banyak ya gitu iya mira gua kasih thick leather glove bentar salah yang biasa aja terus kita perlu velvet gua akan kesaranit beli velvet karena disana biasanya banyak sih oke ini hilang dong oke kita punya surplus rubahnya renter banyak dari tulga tarif juga dari tulga eh bentar ini deshafi pantesan kok ngikutin gua terus and campaign biar dia patroli lah habis ini mungkin kita akan ini sih gua kemungkinan akan nyari ini lagi lanjut nyalak castle loh eh enggak ada velvet sialan nyalak castle tuh punya kita kan yang di atas bentar bentar gua ke amerat moga disini ada velvet please dice nah ini dice atau velvet ya iya dice kita perlu dice sama velvet cuma velvetnya ini gak ada oke kita kenelak bentar kita kenelak castle ini kalau sampai kerebut bahaya ini anjir banyaknya itu banyak banget jumpa ini apa message gua ini ah fuck dude kena dong nyalak castle nya enggak deh enggak deh enggak deh yaudah deh ikhlas ini ikhlas ini kehilangan gas still lagi yang penting pertahanan kita disini aduh anjir bentar bentar yang mau kita fokus kita fokus pindahin castle oke kita fokus pindahin castle oh iya enggak ada gunanya sih pindahin castle bentar bentar dugan belum ada yang kasih ya dugan ya dugan kosong hanum itu sebenarnya milik kita tapi karena eh ke lord karaban boleh led kathrin kita kasih load beraca aja mungkin eh dugan dugan kayaknya gak bisa di ini sih gak bisa di kasih jangan 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 jadi dia shafie eh hai 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 lotar Syias hai hai oke chest kita taruh buku kita karena udah nggak penting sih kita nggak perlu day sama tools Hai agak kesel gua beli gini tapi enggak enggak ada gunanya hai 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 karakter jekles tulga dusturland dashpiga sturil dashpiga besturil ke lutat ini dashpiga juga lutat Hai apa kita perlu nge-rate Hai bentar malayor kayaknya cocok buat kita ini Hai eh manage garrison garrison kita sebenarnya banyak di Nela Castle tadi hai 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 kita juga kehilangan banyak orang di sana Hai gara-gara kita terlalu telat datangnya Hai kegege oke Hai waktunya serius kita perlu orang dari Saranit lagi hai 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 yang jelas itu Hai gua ambil Norris Kral produk serjen produk sharpshooter swadien serjen sodian sharpshooter viger guard Sarah guard ambil Saranit guard viger marksman veteran arsnoo no memlook swadien serjen terseker veteran horse archer lancer Hai biarin deh kalau hargit mah ambil-ambil aja Hai viger night swadien night viger night Terus Wadian naik Manage distance Ya paham Messenger post Tavern deh ke tavern Ada bunduk Mau ambil bunduk Tapi gue pikir-pikir lagi Kayaknya Jangan dulu dah Ini banyak pasukan Noyan-noyan ini Mau kemana mereka Gue gak tau Malayurk ini Dikit sih 54 jam Kita coba Kalau bisa dapetnya malayurk ini Mereka dateng Abandon Abandon the siege Kita gak mau aneh-aneh dulu Lorto cabar Oke Kita serang Ayo serang 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 Gak mau Ya udah Oke kita assemble Kita assemble Assembly army here Oke Oke Beraka Beraka Lord Beraka Eh Rosabat ya Rosabat Oke Ikutin gue Kita serang sih Bantu serang Sebenernya sih Pengen Nyerang kastil Cuma gue Kadang itu masih bingung Untuk nentuin Pasukannya itu Untuk ngumpulin Pasukan sebanyak itu Kalau gue serang sendiri Itu Bisa dibilang agak rugi sih Ya gak mau rugi juga Kadang kalau rugi Kebanyakan orang yang mati ya Gimana mau Namatin game ini Infonya kita ini harus dapet sih Harus dapet cash Terus satu Satu episode ini Kalau gak gitu Ya amat Amat jaga Gak ada progress Ini Hari Procabar Kekenok Anjir Ini Gakak kena Oh kena 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 Mati Experiencenya Semakin lama Semakin gede Dan Gini Harusnya cepat level up Itu kalian Iya aja Kalau pakai crossbow Itu Kalau kalian pakai crossbow Dan kalian berkendara Kuda Itu AIMnya Itu Gak Masih stabil Enggak Enggak Terlalu gede-gede Amat Enaknya Kalau pakai crossbow Itu gitu Gak bakal Nemuin Kesulitan Ya Kesulitannya Mungkin Reloadnya Agak lama Itu Yang Pasti Jelas Kalau Dibilang Damagenya Si Sebenarnya Damagenya Ya Hah Friendly Troops Bisa Dibilang Damagenya Ya Ini Gede Juga Tergantung Tipenya Kalau tipenya Siege crossbow Itu yang Biasanya Pakai Untuk nyerang Kastil Dan Gak Gak Dipakai Untuk Kayak Gak bisa Dipakai Untuk Pertarungan Pakai Kayak Gini Ini sih Itu Lebih Gede Damagenya Biasanya Sampai 80 70 An Suajian Militia Ini Siapa Punya Siapa Bukan Minyak Gue Bukan Tinggal Satu Orang Kemana Satu Orang Itu Sudah Mati Oke Yaelah Tinggal Satu Orang Kabur Kalau Ini Kita Diam Aja Pasti Sudah Menang Ah Kagak Mati Oke Mati My Prisoner Lah Lumayan Nanti Dapet Uang Tebusan Hargit Enggak Terlalu Murah Hargit Itu Oke Kita Bantu Lagi Biar Relationship Lebih Bagus Kalau Relationship Gak Bagus Itu Agak Gimana Ya Bisa Dibilang Agak Bahaya Sih Karena Relationship Disini Emang Penting Sih Tiba-tiba Nyerang Dari Belakang Headshot Mantap Langsung Mati Headshot Lagi EC Untuk Banish Mungkin Ini Ya Gua Tetap Lanjut Yang Jelas Gue Mulai Menikmati Lagi Ini Main Main Ban Nyerang Disini Pengen Kepin Main Game Game Macem Gitu Lagi Sih Game Model Management Sih Building Sim Gitu Sih Rasanya Gue Ngerasa Lebih Gimana Lebih Lebih Suka Main Gaming Gitu Tapi Tenang Ini Gak Gak Bakal Berakhir Kalau Kita Gak Nguasain Seluruh Karta Dia Jelas Harus Ini Ini Sih Gue Yang Mungkin Ini Sih Kekurangan Gue Di Modern Blood Warband Itu Gue Itu Bisa Dibilang Kurang Dalam Sistem Politik Nya Modern Blood Warband Itu Sendiri Jadi Gue Kadang Bingung Untuk Nentuin Orang Mana Yang Harus Nguasain Castle Ini Gitu Sih Sunnage Scrimisher Sarnage Cross Master Archer Kita Ambil Trapsman Kita Release Master Archer Defender Hunters Marsden Cross Bom Oke Dah Dan Itu Sampah Gak Perlu Diambil Lord Shabbard Volumi Oke Minus Kalau kita Disyafi Volumi Oke Mereka Kemal Yorp Bulugur Tenang Tulga Aman Sih Tulga Gue Mau Ambil Ini Rindiar Ini Karena Rindiar Ini Sepertinya Cocok Bagi Kita Untuk Ditaklukin Oke Nice Bentar Archer Sini Jangan Sampai Archer Kita Mati Biar Milih Army Yang Ada Di Depan Banyak Pasukan Kitanya Sini Kena Oke Nice Kan Gue Lupa Lagi Untuk Ngatur Peralatan Gue Mesti Sih Gue Sering Lupa Masih Muda Udah Lupa Terus Nah Ini Cocok Sini Masak Empuk Ini Meng Sampuk Ini Headshot Demiknya Gak Seberapa Tapi Kalau Pakai Yang Siege Crossbow Itu Demiknya Lumayan Sih Oke Charge Charge Please Ini Mal Bisa Naklukin Satu Kastil Kastil Inilah Daripada Gak Sama Sekali Kita Udah Kehilangan Satu Kastil Soalnya Tadi Dua orang Kita Mati Oke Mulai Menunjukkan Tapi Tanda-tanda Kemenangan Masih Ada Kalau Kalau Mereka Cuma Dijaga Pas Kena Her Gici Kita Pasti Menang Ini Walaupun Cuma 100 Orang Ya Sepertinya Agak Sedikit Setak Di Bagian Atas Sana Sampai Gue Mau Naik Koi Cepetan Jalannya Anjir Bisa Gitu Bisa Gitu paskan rumahnya udah di depan aja rame banget bro FS gua mulai nge-drop ini kebanyakan orang seharusnya sih gua tercuma beberapa orang sih ih 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 iya 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 nah hampir aja tadi jatuh anjir serangan dari sebelah sini sepertinya memang bener-bener bisa-bisa nih anjir-anjir-anjir gua gua berada di tempat kan berada di tempat yang salah mati tiga orang Oke enggak masalah yang pasti kita masih punya beban banyak pasukan sih enggak mau ngalah Oke jaga di situ luar cerah rinon kita naik 24 anjir panahnya langsung gitu loh langsung nyerang semua lebih banyak sini archernya hai 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 belum belum udah kenok Lordnya lagi yang kenok hai 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 di tengah ini persimpangan sih hai 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 persimpangan nya punya kita itu hati satu Oke, headshot Fireguard kita lagi yang mati Ah, men Sulit-sulit-sulit Sulit sih Fireguard lagi yang mati, astaga Tiga Fireguard udah mati Berarti Fireguard kurang cocok Untuk serang-menyerang Seperti ini Maksudnya bertahan Mana nih Orang-orangnya Friendly Fire lagi, astaga Petutupan, pak Nggak kelihatan Udah deh, gue disini aja Cari aman Eh, mati semua Anjir Bener aja Bentar dulu Tunggu disini dulu bro Archernya bro Pasukan kita banyak yang kenok bro Gue gak nyangka sih Bisa gitu Kok bisa gitu sih Bisa kah lalu kita Kita pimpin serangan keberapa ini Tidak tahulah Headshot Masih tuh Mati lagi Mati lagi Ini udah 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 Ini sih Mulai Kita mulai lemah Saranit guard Yang mati Oke Sepertinya kita mulai Mengalami kesulitan Untuk mengalahkan 200 orang ini Astaga Kaket gue anjir 13 orang kita mati Oke Semakin lama Semakin mantap Apakah ini Menjadi penyerangan yang gagal Tunggu saja Akhirnya Gimana Masalah ini Masih 100 orang Loh Sudah tinggal Masih 100 orang Sekitar 100 orang Tiga Sembilan Tujuh lima Datang lagi Kita ambil Bolt-boltnya Eh Jangan lah Terus 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 Eh Salah Tunggungnya Mana Terus Bo Steelball Eh Ada Mas Mas Ini Ya Elastaga Mati 17 Orang Bisa Dibilang Rugi Sih Kita Abandon Dulu Abandon Dulu 84 Orang Oke Bentar Gue Mau pake Siege Crossbow Sama Nah Gini Bentar Camp Wait 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 Sometimes Gue Perlu Wait Sometimes Karena Pasukan Gue Banyak Yang Kenok Dan Gue Butuh Istirahat Dulu 40 Orang Oke 5 Jam Siap Eh Itu Lari Kemana Itu Hancur 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 Sini Sih Kagak Bisa Kagak Bisa And Campaign Gak Gak Bisa Ini Kita Harus Mundur Saya Harus Mundur Saya Harus Mengumpulkan Pasukan Lagi Hancur Island Pasukan Kita Mati Banyak Asem Asem Ya Kita Ketulga Dululah Manage Addison Kita Perlu Rodok Pasukan Rodok Banyak Si Kita Ambil Beberapa Orang Yang Belum Level Up Kita Naikin Tiara Mereka North Veteran Archer Mereka Bisa Level Gak Sih Oh Gak Bisa Salah Veteran Crossbowman North Veteran Suwadian Crossbowman North Warrior Fire Gear Archer Ini Gak Bisa Kayaknya Ini Bisa Bisa North Archer Personary Swordman Horseman Crossbowman Ini Udah Mentok Headgate Horseman Horse Archer Oke Gilangan Banyak Bisa Dibilang Kita Gilangan Banyak Gue Akan Kedugan Gue Akan Kesaranit Recruit Orang Lagi Dan Mungkin Untuk episode Kali Ini Mungkin Segitu Aja Sih Gak Terlalu Ya Bisa Dibilang Kita Kali Ini Episode Banyak Ruginya Gara 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 Tadi Beberapa Kali Kita Kalah Diserang Kalah Bertahan Kalah Nyerang Ya Agak Kesel Juga Sih Tapi Gimana Lagi Emang Permainannya Kayak Gitu Sih Ya Mungkin Gue Akan Ngetrain Pasukan Pasukan Secara Off Camera Ya Kita Peace Aja Dulu Peace Aja Dulu Sama Kedrit Hanat Soalnya Ancaman Terbesar Datang Dari Fire Yang Mereka Mulai Bangkit Dari Keterburukan Mereka Ya Mungkin Untuk Kali Ini Segitu Aja Kali Ya Pokoknya Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Sub Alah Mau Ditutup Kok Malah Serang Serang Gini Pokoknya Intinya Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Subscribe Di Bawah Jangan Lupa Untuk Follow IG Nya The Jackals Official Yang Saat Ini Masih Dikit Followernya Jadi Kalian Yang Nonton Tolong Guys Terutama Kalian Yang Suka Sama Konten Gue Tolong Follow Lah Ya Kali Nggak Di Follow Ya Gimana Perasaan Gue Saat Ini Gini Gini Amat Ya Cari Followers Ya Tapi Menurut Gue Kalian Udah Bantu Gue Terutama Untuk Subscribe Dan Menurut Gue Kalian Terdebas Mau 100 Subscriber Ini Mau 100 Subscriber Gue Tiba Bikin Bikin Conten Bikin Conten Apa Untuk 100 Subscriber Ini Masih Masih Bingung Kalian Tunggu Aja Kira Kira Konten Apa Yang Akan Gue Buat Nantinya Mungkin Nggak Tepat 100 Subscriber Gue Akan Upload Videonya Tapi Mungkin Lebih Dikit 100 100 102 103 105 Mungkin Poinnya Jangan Lupa Untuk Full IG Nya The Jackals Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Tonton Terus Video Jekals Baik Itu Mon And Blood War Baik Itu Banish Ataupun Game Lainnya Yang Penting Setiap Jekals Main Kalian Tonton Oke See you On the Next Episode Dan Jangan Lupa Selalu Tonton Jekals Goodbye